Video masaknya gak sampe 1 menit Yang di blender bawang putih, kemiri, kunyit dengan jahe Jangan lupa lengkuas digeprek Daun salam dengan serai Bikin air rebusannya dulu setelah mendidih Baru masukin ayamnya Perhatiin tangannya Kalau udah batu cincin hitam berarti dia adalah dewa dapur Bang celik Nah kasih garam Kasih lada atau merica Lalu kasih kaldu jamur Rebus ayamnya atau diungkep Sampai kuahnya itu agak mengering atau asat Lalu lanjut digoreng Metode masaknya berbeda sama aku Tapi aku hargain banget cara masak dia Karena ini masuk dalam kategori wawasan yang baru buat aku Oke udah mateng selamat dicoba Terima kasih telah menonton! Guys asli ini enak banget Roti brown sugar bahannya cuma 3 dan pake teplon Langsung aja kalian bikin guys Oke pertama disini 2 sendok margarin Kok pengen mahal pake butter Abis itu kasih brown sugar 1 sendok makan guys Ini kalian aduk-aduk Lalu kita siapin roti Disini kita olesin guys si butter sama brown sugernya Lalu kita panggang dengan api yang sangat kecil Nah ini semua sisi ya guys Wah ini mateng kita angkat Oh iya biar makan roti makin asik Disini gue mau bikin kopi dulu guys Yaitu kapal api easy drip BTW dari kemana tuh banyak banget yang nanyain gue Beli dimana nih kapal api easy dripnya Padahal gampang banget Kalian bisa beli online di kapalapistore.com Dan juga ubrukopi.com guys Jadi langsung aja cek Yeay akhirnya jadi juga nih guys Roti brown sugar dan juga kopinya Kalian liat nih mantep banget guys Super duper klunci Rasanya enak Dan juga wangi banget Apalagi sama kapal api easy drip Pasti kalian banyak yang gak tau kan Kalo cemilan ini tuh enak Dan gampang banget loh bikinnya Ini tuh pisau coklat lumer Yang gampang banget Abis order banyak kulit lumpia di Tokopedia Jadi yaudah aku bikin ini aja Buat kalian yang mau beli juga bisa cek Tokopedia Linknya di bio aku Atau klik rancang kuning di atas nama usernameku Aku masukin pisau sama coklat Lalu itu aku olesin sama putih telur yang tadi Udah aku pecahin Lalu aku lipat-lipat aja Dan udah ini selesai Langsung digoreng Gorengnya apinya sedeng aja ya Jangan terlalu besar Dan ini enak banget Super keriuk lagi Bikin ayam goreng lengkuas Enak banget dan simple Oke deh langsung aja Mari kita bikin Let's go Oke deh langsung aja Jadi yang pertama kita sediakan daging ayam Nah ini tuh rahasianya Ini pake lemonilo bumbu komplit Ayam goreng lengkuas Pake ini tuh lebih praktis Dan gak ribet Bisa pake masak sekeluarga Dan juga dari bumbu rempah asing pilihan Nikmatnya tuh kayak ulekan sendiri deh Nah sambil tuh ayamnya mateng Ini mau buat sambel luar dulu nih Nah jadi ini tuh sambel kasul awis utara Gimana kalian udah pernah coba belum? Nah kalo ayamnya udah mateng Tinggal kita lanjut goreng deh Pastikan juga jangan kalian lupa goreng Bumbu ayam lengkuasnya Soalnya asal kalian tau Ini tuh bikin lagi Nah kalo ayamnya udah mateng Tinggal diangkat deh Taraaa udah jadi Langsung aja deh kita cobain Wow seriusan nih rasanya enak banget Apalagi kalian makan dengan dabu-dabur oa Nah BTW Untuk bumbu goreng ayam lemonilonya Kalian bisa beli di aplikasi Lemonilo Tokopedia dan juga Shopee Sub indo by broth3rmax